Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya Kembali lagi saya Irwanto Hadi Dari SD Bangka Dalinga Pagi Hari ini saya akan mencoba Bermain permainan tradisional Ada yang bilang ini namanya Taplak Gunung Ada juga yang bilang ini Apa namanya Gunungan Tiga Oke ada yang bilang juga ini BT Tapi ini asik banget Kita akan mulai dengan bermodalkan kapur Dan batuk Ini ada kapur Kita lihat cara melukisnya Oke kita arahkan ke sini Pertama Lukisannya kita buat kecil dulu ya Seperti ini ya Ini namanya Permainan yang akan kita mainkan nanti Nah ini kurang lebih polanya Seperti ini Nah sekarang kita akan Buat yang lebih besar Oke kita pakai arenanya seperti ini Oke kita lihat Mudah-mudahan Gambarnya Jika terlalu jelek ya Harusnya bagus ya Saya akan sesuaikan dengan Ukuran kaki aja ya Bisa besar bisa kecil Ini tergantung kitanya Kalau misalkan Lebih besar lebih bagus ya Cuma ini karena Kita pengen yang Segerhana Kita bikin yang kecil aja Oke Ini adalah Dulu jaman saya namanya Taplak gunung Kalau sekarang ada yang bilang namanya BT Nah ini disebut gunungnya Oke Kita kasih nomor ya Disini ada Yang pertama ya Boleh nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Baik permainan ini Ya Itu akan dimulai dengan Melakukan sweet Yang menang Itu akan jalan Lebih dahulu Oke 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 yang menang Nabil Berarti Nabil jalan dulu Kita lihat-lihat Nah seperti ini mainnya Tidak boleh mengenai garis Ya Nah seperti itu ya Oke Nah Masih bisa jalan Dilempar ke kotak berikutnya Nah Karena tidak pas Oke Berarti Gantian temannya Ya Sekarang gantian Nah Oke Taruh di Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Oke Sekarang Jihan Bermain Nah seperti ini ya Permainan ini akan Selesai Siapa yang mendapat Bintang paling banyak Dan untuk mendapatkan Satu bintang Itu harus menyelesaikan Sampai Satu putaran Ya Seperti itu Sekarang Sekarang Balan Nabil Ya Seperti itu ya Seru ya Sebenarnya ini permainannya adalah Melatih kekuatan otot Tangan Kaki Kecerdasan Kekuatan kaki Dibanding kita bermain HP Ya Dan ini Sangat sederhana Sekali Tinggal menggunakan Kapur Sama batu Ya Dan Bisa dimainkan oleh Lebih dari 5 orang Ya Cuman pertanyaan adalah Kalau sendiri bisa enggak Sendiri bisa Tetapi kurang seru ya Jadi Permain ini Paling tidak Berdua lah ya Supaya lebih menarik ya Dan ini ada yang dilempar Lempar pakai batu Boleh Pakai apapun Boleh Yang penting Bendanya Enak Jadi tidak Sampai Apa namanya Merugikan kita Sebagai pemain Banyak anak Yang pakai ini Itu dulu Pakai Batu Batak Yang Tipis Jadi pas dilempar Enak Pas gitu Karena ini butuh Ketangkasan Ketelitian Ketangkasan Kekuatan kaki Kemudian Kelihayan Kelincahan Kekuatan Fisik Juga dibutuhkan Kadang Kalau bermain ini Bisa dilakukan Selain oleh Anak Usia Sekolah dasar Ini juga bisa dimainkan oleh Anak Seusia SMP SMA juga bisa Cuman Pertanyaan adalah Permainan ini Memang betul-betul Permainan asli Tradisional Indonesia Yang Bisa Sebaiknya Bisa Kita Apa ya Kembangkan Budayakan Supaya Jangan sampai Permainan tradisional Seperti ini Hilang Dan kita akan Coba Melihat Bahwa dengan Bermain seperti ini Semua otot Yang ada Baik kaki Otot tangan Otot perut Kemudian Ketepatan dalam Melempar itu Semua terlatih Ya Dan Tidak membutuhkan Biaya yang mahal Ya Tidak membutuhkan Biaya yang mahal Dan sekali lagi Kalau Dimainkan dengan Lebih dari Dua anak Misalkan Tiga Tiga Empat Lima Anak Ini akan Sangat Menarik sekali Karena ini Sedang pandemi Jadi kita Coba mengumpulkan Dua anak Ini untuk Bermain Apa Taplak 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 Gunung Dan disini Memang Permainan ini Bisa dimainkan Kapan saja Di dalam ruangan Bisa Menggunakan Ubin bisa Di luar Di luar ruangan Apalagi bisa Apalagi ya Lihat Kan seru ya Ada ketawanya ya Nah inilah permainan Yang Harus kita lestarikan Sebagai Bangsa Indonesia Kita harus senang Mudah-mudahan Permainan ini Bisa kita lestarikan Dan kita Terus Kembangkan Menjadi permainan Yang Baik Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh